Baiklah teman-teman, because this is our very first meeting, karena hari ini adalah hari pertama kita ya. Saya mau kenalan sedikit, tapi seperti yang saya matikan video dulu ya teman-teman, karena keringetan semua dan nggak pede, mohon maaf. Tadi suruh saya nyalain karena tadi sudah mandi gitu ya. So, my name is Prisky Abiman Yusnain, and usually my friends call me Prisky, and my members at Kampung Inggris usually call me Mr. P, and you may call me anything you want, guys. So, to make us closer to, what is that, to engage each other like that. But I warn you, okay, saya peringatkan teman-teman, don't browse my photos on Google, you see Mr. P. Maksud saya, jangan cari foto saya di Google dengan nama Mr. P ya, karena nanti yang keluar bukan muka saya teman-teman, yang keluar nanti makhluk lain kayak gitu ya. Jadi, you can call me Mr. P, but don't browse my photos using that name of Google, right? Kemudian, what else? I've been teaching English for around 10 years, jadi saya sudah ngajar bahasa Inggris itu kira-kira 10 tahun, tapi saya juga masih belajar ya teman-teman, karena banyak sekali kekurangan saya juga kayak gitu. And I started teaching TOEFL maybe last year or two years ago, jadi saya baru ngajar TOEFL, kira-kira itu sudah dua tahun. Tapi sama aja, walaupun saya juga ngajar, tapi saya juga masih belajar. Jadi di sini, kita sama-sama belajar bareng, oke? Kalau teman-teman nanti ada pertanyaan apapun, silahkan tanyakan aja, yang berkaitan dengan materi kita ya teman-teman. Dan kalau saya nggak tahu, saya nggak akan paksakan, atau saya nggak akan sok tahu jawab. Saya pasti akan bilang ke teman-teman kalau, ya I have no clue, I have no idea, but I'll find the answer. Jadi saya nggak akan jawab ngarang, maksudnya saya nggak akan menjawab membabi buta gitu, takutnya nanti malah menyesatkan anak orang ya. Tapi tetap saya akan carikan, karena lumayan itu juga ilmu baru buat saya juga, kayak gitu. Jadi di sini kita belajar bareng, kayak gitu. Kemudian, I'm from Pare guys, if you're not familiar with Pare, Pare is a small town in Kediri, is Java, like that. It is more well known as Kampu Inggris. Jadi lebih dikenalnya biasanya dengan Kampu Inggris. Jadi Kampu Inggris, Pare, like that. Maybe some of you have already been here before, like that. Mungkin beberapa dari teman-teman sudah ada yang pernah kesini ya, teman-teman. Belajar offline, like that. Kemudian mungkin ada beberapa juga pernah dulu belajar di tempat saya kerja dulu, di Kampu Inggris, kayak gitu. Saya yakin beberapa dan mungkin banyak dari teman-teman, kayak gitu. Tapi mungkin nggak, mungkin ada yang udah bertemu, ada yang belum juga. Nah, contohnya ada salah satu teman kita di chat yang bilang tuh, Miss atau Mr. Noel tuh, kayak gitu. Ya, ada Gabby juga. Kalau Gabby dulu saya sudah pernah ngajar beliau, kayak gitu. Intinya di sini kita belajar bareng ya, teman-teman. Kayak gitu. Kemudian, I think that's all about me. So let's hit the class, guys. Jadi kita langsung ya. Setelah kenalan sama saya, saya mau kenalan dengan Tufel. Nggak mungkin ya kita kenalan satu-satu ya, teman-teman. Karena saya lihat partisipannya ada 59. Masih bertambah, 60. Jadi nggak akan cukup waktunya untuk kenalan satu-satu. Jadi nanti saya akan coba kenalan dengan teman-teman sambil jalan. Maksudnya sambil jalan nanti kalau ada teman-teman tanya, saya akan pasti ingat namanya, kayak gitu. Semakin teman-teman sering tanya, semakin teman-teman aktif, nanti saya akan semakin kenal, kayak gitu ya. Jadi kita kenalnya lewat interaksi kelas saja ya, teman-teman. Jadi sekarang kita lanjut ke kenalan yang akan kita pelajari untuk satu bulan ke depan, yaitu Tufel. Nah, Tufel ini menjengelkan ya, teman-teman. Kalau Tufel ini walaupun dia bahasa Inggris, dan mungkin beberapa dari teman-teman udah senang bahasa Inggris dari kecil, tapi kenapa kok Tufel saya masih di bawah 500? Kenapa kok Tufel ini kayaknya beda dengan yang kita pelajari di sekolah? Kayak gitu. Sebenarnya Tufel itu tidak mengukur bahasa Inggris kita, teman-teman. Atau gini, bisa dibilang bahasa Inggris kita itu tidak cukup untuk mengerjakan Tufel. Bahasa Inggris saja. Jadi Tufel ini sebenarnya lebih seberapa jauh kita kenal dengan soal-soalnya. Atau seberapa kita familiar dengan tes ini. Kalau kita sudah familiar, walaupun bahasa Inggris kita pas-pasan, kita tahu strateginya, skor kita 500 itu gampang, teman-teman. Tapi kalau kita bahasa Inggris bagus saja. Contohnya teman-teman saya di kampung Inggris itu banyak yang bahasa Inggrisnya levelnya di atas saya. Tapi banyak juga yang teman-teman saya yang level di atas saya itu Tufelnya tidak sampai 500. Jadi teman-teman tidak usah minder kalau sudah pernah tes tapi tidak sampai 500. Kita saja tutor juga banyak yang tidak sampai 500 juga. Jadi it's okay, it's normal, right? Yang saya bilang tadi Tufel tidak mengukur bahasa Inggris, tapi kita juga perlu kenal dengan Tufel ini sendiri supaya tahu strategi mengerjakannya. Nah untuk Tufel sendiri, Tufel itu apa sih? Kok tidak enak banget dibaca? Ada E, F, L jadi satu F ketemu L. Tidak enak dibaca. Jadi Tufel itu sebenarnya itu singkatan ya, teman-teman. It stands for test of English as a foreign language. Kalau diartikan tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Karena di Indonesia bahasa Inggris ini bahasa asing ya. Kita tidak ngomong sama orang-orang di sekitar kita setiap hari pakai bahasa Inggris. Kita ngomongnya kalau tidak pakai bahasa daerah, ya pakai bahasa Indonesia. Nah bahasa daerah itu bisa kita bilang itu adalah our mother tongue. Atau bahasa pertama kita. Bahasa nomor satu. Itu mother tongue. For example, my mother tongue is Japanese. Jadi bahasa saya adalah bahasa Jawa, teman-teman. Bahasa pertama saya ya. Karena saya lahir di Jawa, kayak gitu. Dan dari kecil memang interaksi komunikasi sama orang-orang Jawa. Keluarga saya ngomongnya bahasa Jawa, kayak gitu. Nah untuk bahasa kedua itu adalah bahasa pemersatu kita. Sama-sama orang Indonesia, beda daerah. Tapi kita tetap bisa komunikasi. Nggak mungkin saya ngomong sama-sama tinggal di pulau Jawa aja. Kita ngomong ke Sunda nih. Teman saya ngomong bahasa Sunda, saya ngomong bahasa Jawa. Nggak akan ketemu, nggak akan bisa dipahami, kayak gitu. Nah untuk bisa mempersatukan itu bahasa kedua. Yaitu bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia kita. Nah selain bahasa daerah sama bahasa Indonesia, itu namanya bahasa asing teman-teman. Salah satunya adalah bahasa Inggris. Selain bahasa Inggris, mungkin teman-teman ada yang pernah belajar di pondok, yang muslim ya atau muslimah. Di pondok itu belajar bahasa Arab. Nah bahasa Arab itu di Indonesia juga bahasa asing teman-teman. Karena nggak kesembaran orang kita ngomong bahasa Arab, terus orangnya juga balas bahasa Arab nggak seperti itu. Dan keseharian kita jarang banget ngomong bahasa Arab seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang pernah belajar masak, itu belajar bahasa Perancis for example, atau Itali misalnya. Nah itu apa namanya, bahasa asing juga di Indonesia. Nah untuk bahasa Inggris ini sebagai bahasa asing di Indonesia, testnya namanya adalah TOEFL. Nah TOEFL sendiri yang mengadakan lembaga namanya adalah ETS teman-teman. ETS, ETS stands for Educational Testing Service. Nah itu ETS sendiri itu terletak di New Jersey, Amerika sana. Jadi TOEFL itu yang bikin bukan orang Indonesia ya. Tapi gimana selesai daftarnya kalau mau test TOEFL yang asli dari ETS? Tenang aja, karena di Indonesia ini banyak lembaga-lembaga terpercaya yang sudah terdaftar sebagai pelaksana test TOEFL. Dan sekarang enak sekali teman-teman ada test TOEFL online. Jadi teman-teman nggak perlu mandi, nggak perlu, pokoknya cuci muka aja. Yang penting nggak perlu jalan kemana-mana, pakaian nggak perlu rapi-rapi amat. Itu bisa ikut test TOEFL. Kayak gitu ya, yang penting sehat gitu aja. Sehat jasmani rohani gitu aja. ETS sendiri itu sudah ada sejak tahun 1964 sampai saat ini teman-teman. Kemudian untuk TOEFL sendiri yang umum dipakai untuk persyaratan terutama beasiswa, mungkin kebanyakan dari teman-teman di sini persyaratan LPDP ya. Itu ada dua teman-teman. TOEFL ya, ada TOEFL yang ITP, ada yang IBT. Nah mungkin teman-teman ada yang pernah dengar ada PBT. Nah PBT sama CBT teman-teman, paper-based test sama computer-based test, itu sekarang dijadikan satu. Itu udah nggak ada. Sekarang jadinya ITP atau IBT. Nah kalau ITP itu ada online, ada offline. Kalau yang offline itu ya dulunya itu PBT. Kalau yang online itu dulunya CBT. Tapi sekarang bentuk soalnya udah sama. Nah sir, kok bisa tahu sir? Karena untuk bocoran ya teman-teman, saya satu bulan itu sering tes teman-teman. Jadi minimal sekali tes. Paling sering tujuh kali tes dalam satu bulan kayak gitu. Jadi untuk sedikit referensi saja. Tapi ini jangan ditiru ya teman-teman. Karena bukan jalan yang bagus kayak gitu. Jadi saya sendiri juga sebenarnya joki. Joki TOEFL teman-teman. Dan banyak sekali soal-soal yang saya pakai di melajar kelas, saya buat belajar juga itu dari soal-soal yang asli dari pembuat TOEFL-nya. Jadi nanti ada beberapa soal di program kita ini yang saya selipkan itu asli dari ETS seperti itu. Nah kemudian apa sih bedanya TOEFL yang ITP sama IBT? Nah ITP ini teman-teman kepanjangannya adalah institutional testing program ya. Sebenarnya nggak ada masalah dengan kepanjangan ataupun kependekan itu nggak ada masalah karena sama-sama TOEFL. Yang membedakan adalah yang diukur. Nah untuk TOEFL ITP itu yang diukur adalah comprehension atau pemahaman. Sama kayak understanding. Nama lainnya adalah comprehension. Nah maksudnya adalah seberapa teman-teman bisa memahami dalam bahasa Inggris. Entah itu percakapan, entah itu tulisan. Misalnya ada orang nulis status di WA misalnya dalam bahasa Inggris. Nah teman-teman bisa memahami itu nggak? Misalnya ada orang ngomong dalam bahasa Inggris. Teman-teman bisa nggak memahami itu? Walaupun teman-teman nggak bisa pakai. Tapi yang penting di TOEFL ITP ini hanya sebatas pemahaman aja. Yang penting teman-teman bisa memahami aja. Dan score range-nya atau rentang nilainya itu kalau di ITP itu 217. Ada beberapa sumber menyatakan 231 ya teman-teman. Kemudian sampai 677. Jadi kalau teman-teman misalkan udah daftar tapi nggak hadir itu sebenarnya teman-teman udah dapet nilai. Yaitu 217 atau 231. Beda sumber, beda referensi teman-teman. Maksudnya beda referensi, beda. Ada yang bilang 217, ada yang bilang 231. Tapi kalau yang max-nya atau skor maksimumnya itu adalah 677. Jadi kalau teman-teman bisa benar semua nanti skornya di TOEFL adalah 677. Kemudian kalau di IBT, IBT itu mirip kayak IELTS teman-teman. Bedanya hanya pembuat soalnya saja. Kalau TOEFL itu bisa dibilang Amerika ya. Yang buat itu New Jersey itu. Jadi lewatnya di Amerika. Jadi listening-nya lebih gampang. Tapi kalau IELTS itu yang bikin adalah British. Nah British itu kalau ngomong menurut saya ya teman-teman mohon maaf. Kalau teman-teman belajar bahasa Inggris, kiblatnya British. Menurut saya British itu agak kurang jelas kalau ngomong. Jadi lebih jelas artikulasinya itu kalau Amerika Inggrisnya. Makanya saya lebih senang kalau ambil tes, mending ambil tes TOEFL. Karena listening-nya jelas sekali. Kemudian kalau di IBT nanti skor range-nya itu 0 sampai 120. Jadi kalau teman-teman nggak datang benar-benar dapat 0. Kalau misalnya perfect, you're native-like. Jadi teman-teman kayak orang native asli, kayak orang Inggris asli ngomongnya atau Amerika asli ngomongnya itu nanti nilainya 120. Dan yang diteskan di IBT itu full teman-teman. Jadi skill sama mastery. Skill itu kemampuan teman-teman menggunakan bahasa Inggris. Jadi teman-teman akan disuruh ngomong juga dalam bahasa Inggris. Disuruh juga nulis dalam bahasa Inggris. Dan ini tidak cukup untuk dilatih satu bulan teman-teman. Ada panjang sekali prosesnya untuk latihan skill ini. Kemudian mastery. Mastery itu penguasaan. Maksudnya penguasaan itu bisa nggak teman-teman menggunakan kata-kata dalam bahasa Inggris dengan susunan yang benar? Bisa nggak teman-teman misalnya mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris dengan pengucapan yang benar dan penggunaan yang akurat? Jadi yang diteskan di IBT nanti ada speaking sama writing-nya. Tambahannya di situ teman-teman. Tapi kalau di ITP nggak ada. Dan memang kalau di Indonesia. Maksud saya di Biasiswa ya. Terutama LPDP itu. Kalau dalam negeri itu memang yang dipakai masih ITP. Seperti itu. Dan ITP ini kita bisa akali dengan strategi. Bisa ada tips sama triks untuk mengerjakan cepatnya. Karena musuhnya teman-teman nanti waktu juga. Selain vocab itu ada waktu juga. Waktunya singkat sekali. Kayak gitu. Dan yang akan kita pelajari untuk satu bulan. Karena kita short course ya teman-teman. Untuk satu bulan itu nggak mungkin kita belajar IBT. Bukan nggak mungkin sebenarnya. Belajar itu nggak ada nggak mungkin teman-teman. Cuman bisanya itu loh. Itu sulit. Untuk satu bulan itu berat kayak gitu. Jadi lebih gampang yang ITP. Jadi nanti kita akan hajar ITP-nya teman-teman. Nah untuk ITP sendiri. Itu nanti yang diteskan cuma ada tiga ya. Yaitu listening, structure, sama reading. Jadi teman-teman tidak disuruh ngomong dalam bahasa Inggris. Tidak disuruh nulis dalam bahasa Inggris. Nah di listening nanti teman-teman hanya punya waktu 12 detik untuk satu soal. Jadi setiap soal itu waktunya 12 detik. Kalau sudah 12 detik teman-teman tidak menemukan jawaban. Nanti soal akan otomatis ke audio berikutnya. Jadi yang percakapan itu kan. Di listening kan kita dengerin orang percakapan itu. Nanti otomatis ke nomor berikutnya. Jadi nggak nungguin kita ya. Tapi mereka akan otomatis ke next number seperti itu. Dan jumlah soal listening nanti 50 pertanyaan. Yang dibagi ke dalam tiga parts atau tiga bagian. Nah nanti untuk listening kita pelajari hari ke-11 sampai hari ke-12 teman-teman. Oke. So take it slow oke. Yang penting pasti kayak gitu. Kemudian yang setelah listening nanti ketika teman-teman tes ya. Setelah listening selesai nanti dilanjutkan ke structure. Nah structure nanti teman-teman hanya punya waktu 25 menit untuk mengerjakan 40 pertanyaan. Nah 40 pertanyaannya nanti dibagi ke dalam dua bagian. Nomor 1 sampai 15 itu adalah completion. Jadi melengkapi bagian kalimat yang hilang. Kemudian nomor 16 sampai 40 itu error analysis. Jadi itu kita disuruh mencari yang salah di kalimat yang mana. Seperti itu. Kemudian structure selesai teman-teman dihadapkan dengan reading. Reading itu nanti teman-teman dikasih waktu hanya 55 menit untuk mengerjakan 50 pertanyaan. Nah dan reading itu enggak enaknya teman-teman. Kadang di pilihan ganda itu kalau kita baca loh. Semuanya ada di dalam teks. Seperti itu. Jadi untuk reading nanti ada sendiri. Teks. Apa namanya? Strateginya ya. Nanti kita pelajari terakhir reading. Kayak gitu. Nah kemudian pertemuan kita nanti. Karena kita satu bulan ya teman-teman. Untuk program short course ini. Satu bulan hari Sabtu sama minggu kita off. Kita libur. Oke. Jadi satu minggu nanti kita hari Senin sampai Jumat aja. Lima hari teman-teman. Karena satu bulan empat minggu jadi lima kali empat. Kita punya 20 meeting. Seperti itu. Nah untuk meeting one until ten. Kita nanti akan mempelajari yang structure dulu ya. Kurang lebih silabusnya seperti ini. Hari pertama nanti kita akan kenalan dengan subject predicate. Dan kebelakang nanti kita akan belajar ke materi-materi yang sebenarnya kurang penting. Maksudnya semakin kebelakang itu semakin tidak penting materinya. Tapi semakin sulit teman-teman. Yang paling penting yang hari pertama ini nanti. Jadi fondasinya teman-teman mengerjakan soal traktor tufel akan saya kasihkan di hari pertama. Memang paling gampang. Tapi itu paling penting teman-teman. Seperti itu. Kemudian hari ke-11 sampai hari ke-13 kita nanti kenalan dengan listening ya teman-teman. Listening kita nanti karena dia ada tiga parts kita bagi menjadi tiga hari. Hari 11, 12, 13 seperti itu. Kemudian hari ke-14 sampai hari ke-19 kita nanti akan hajar reading ya. Ada jenis-jenis reading dan cara mengerjakannya. Jadi cara mengerjakan reading itu sesuai jenis soalnya. Kayak gitu. Soalnya menanyakan apa, cara mengerjakannya bagaimana. Bukan, kan kalau saya dulu sebelum saya tahu triks ini teman-teman. Saya dulu baca seluruh teks baru menjawabnya. Dan itu pun masih sering salah. Karena kadang pertanyaannya itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang terlalu istilah-istilah. Sama kayak kita misalkan tes bahasa Indonesia. Tapi padahal kita orang Indonesia. Tapi nilai tes bahasa Indonesia kita nggak pernah seratus. Sama. Apalagi ini bahasa Inggris ya. Ternyata rahasianya adalah seberapa kita bisa mengenali soalnya. Jadi kita tahu soalnya, kita nanti juga akan tahu cara mengerjakannya. Kayak gitu. Nah dari 6 bab, bab 14 sampai bab 19, itu nanti bisa kita pendekkan lagi. Jadi saya menemukan jalan pintas lagi teman-teman. Cara yang lebih gampang lagi untuk mengerjakan reading. Jadi 6 meeting itu nanti bisa kita ringkas menjadi 3 meetings. Seperti itu. Jadi lebih cepat kita nanti selesainya. Nah kemudian hari ke-20 nanti teman-teman ada final scoring atau post-test ya. Nah untuk final scoring nanti itu hanya untuk mengukur ketuntasan belajar teman-teman aja. Jadi jangan khawatir nilai buruk nggak apa-apa. Apalagi nanti sudah saya siapkan kelas tambahan untuk pembahasan soal tes itu. Jadi teman-teman bisa tahu salah saya di mana, harusnya apa. Seperti itu. Jadi kita di sini belajar aja semangat. Yang penting nilai itu gampang dicari ya teman-teman tergantung usaha kita masing-masing. Kemudian yang berikutnya ada rules di kelas. Sebenarnya bukan rules ya teman-teman. Ini hanya mekanisme bagaimana kita nanti di kelas. Yang pertama ada attendance check atau daftar kehadiran. Daftar kehadiran ini hanya dicek di hari pertama saja. Jadi hari ini saja. Nanti setelah kelas teman-teman akan saya kirimkan link Google Forms untuk diisi. Dan saya mohon untuk selama program ke depan nama teman-teman nanti disesuaikan dengan nama yang sudah terdaftar dengan yang ada di Google Forms. Jadi saya nanti tahu oh ini sudah ada, sudah daftar kayak gitu. Intinya sudah terdaftar kayak gitu. Karena kita sistemnya webinar teman-teman. Webinar itu kita nggak tahu misalnya. Saya nggak tahu misalnya ada satu dua orang di sini meng-share linknya itu di temannya misalnya. Kan saya nggak tahu juga kayak gitu. Jadi untuk menghindari itu saya akan menggunakan sesi tertutup nanti. Jadi ketika masuk saya admit-admit-admit dengan saya absensi manual kayak gitu teman-teman. Dan di akhir meeting juga biasanya saya screenshot untuk mengecek kehadiran teman-teman. Seperti itu. Tapi untuk mengecek teman-teman nanti hanya untuk hari pertama ya. Jadi nanti tolong diisi formnya. Untuk seterusnya nggak perlu diisi lagi. Jadi cuma hari pertama saja. Kemudian kalau teman-teman ada pertanyaan itu tidak perlu menunggu saya selesai ngomong teman-teman. Itu langsung tanyakan saja. Takutnya nanti kalau nunggu saya berhenti ngomong malah teman-teman lupa. Tadi mau tanya apa takutnya di situ. Jadi teman-teman potong saya it's okay. Atau kalau dicek mau raise hands dulu it's okay. Itu it's better like that. Kemudian yang paling penting. Nah ini paling penting buat teman-teman. Jadi TOEFL walaupun dia bahasa Inggris ya teman-teman. Saya pastikan vocab-vocab yang teman-teman nanti temukan di TOEFL ini itu adalah vocab-vocab yang jarang teman-teman temukan di sehari-hari. Kenapa? Karena TOEFL ini bahasanya bahasa akademik teman-teman. Bahasa perkampusan, bahasa perkuliahan. Kayak gitu. Jadi vocab-vocabnya juga vocab-vocab buku. Istilah-istilahnya itu jarang kita dengar sehari-hari. Makanya kalau teman-teman nanti dapat vocab baru saya mohon untuk ditulis ya. Takutnya nanti kayak saya teman-teman. Apa namanya? Kalau bahasa Jawanya itu ngenteng nih. Atau ngeremehkan kayak gitu. Maksudnya ngeremehkan. Alah nanti palingan inget kayak gitu. Tapi beneran ketika ketabrak vocab baru lagi. Vocab yang sebelumnya sudah saya dapat itu hilang semua. Nah sayang gitu. Jangan sampai teman-teman ngalami yang saya alami. Jadi ketika dapat vocab baru langsung ditulis. Sayang teman-teman kalau hilang. Karena enaknya di TOEFL itu bahasa akademik itu ya yang dibakai itu-itu aja. Contohnya teman-teman. Mau bilang terjadi. Terjadi itu kalau di sehari-hari itu biasanya kita pakainya happen. Misalnya mau bilang apa yang sedang terjadi. What is happening? Nah tapi kalau di bahasa akademik. Untuk bilang terjadi teman-teman gak akan pernah menemukan kata happen. Untuk bilang terjadi. Pasti pakainya occur. Tulisannya ocur itu teman-teman. Kalau gak gitu take place. Tapi take place itu pun jarang banget. Yang sering ya occur itu. Nah saya bisa tahu gini ya karena sering-sering tes itu teman-teman. Sering-sering menemukan kata occur itu. Yang artinya terjadi. Padahal sama-sama happen. Tapi ada levelnya. Level keseharian atau daily vocab sama academic vocabulary. Kayak gitu ya. Jadi saya mohon untuk ditulis kalau teman-teman dapat vocab baru. Oke. Nanti kalau teman-teman mau konsultasi setiap akhir pekan. Sir ini vocab koleksi saya dari latihan. Entah latihan dari kelas. Latihan dari luar kelas. Atau teman-teman punya latihan-latihan buku sendiri. Dikerjakan. Dapat vocab-vocab baru. Silahkan. Nanti saya bantu untuk mengecek. Atau pertanyaan apapun mengenai TOEFL. Silahkan. Jafri saya nanti saya carikan jawabannya ya kalau saya gak tahu. Tapi kalau saya tahu langsung saya jawab teman-teman. Selama saya gak kelas ya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ini adalah monitoring. Jadi selain belajar di kelas. Teman-teman nanti akan saya kasih latihan di luar kelas ya. Jadi untuk menunjang pembelajaran di kelas. Karena kadang di kelas itu kok gampang banget gitu. Kok gitu doang gitu. Tapi nanti teman-teman akan menemukan kesulitan teman-teman sendiri. Ketika teman-teman praktek sendiri. Apa namanya. Menempatkan teman-teman ketika tes gitu. Kan kalau dites kan gak ada yang bantu jelasin. Gak ada yang. Nah kayak gitu. Nanti teman-teman akan menemukan kesulitannya sendiri di mana. Nanti silahkan ditanyakan ke saya. Saya bisa dihubungi di nomor berikut. WhatsApp ya. 0821-4241-4414. Atau saya yang biasanya nge-share link untuk kelas teman-teman. Ya. Seperti itu. Nah itu tadi adalah kenalan sedikit dari saya. Dan apa yang akan kita pelajari untuk satu bulan ke depan. Sebelum kita belajar materi pertama nih. Yaitu mengenai kalimat atau sentence. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Silahkan teman-teman. Bebas. Kalau ada pertanyaan apapun. Jangan malu-malu. It's okay. Kalau dimpet nanti malah jadi sembelit ya teman-teman. Belum ya. Berarti aman ya. Oke deh. Atau nanti kalau teman-teman ada pertanyaan. Boleh langsung unmute aja. Oke. Jadi saya langsung jelaskan. Kalau ada pertanyaan silahkan dipotong. Nice. So let's hit the class guys. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai sentence. Apa sih sentence itu? Sentence itu kalimat teman-teman. Jadi kalimat dalam bahasa Indonesia. Ataupun bahasa Inggris itu sama aja. Ataupun bahasa apapun. Saya yakin pasti sama teman-teman. Kalimat itu wajib memiliki yang namanya subject dan predikat. Jadi yang wajib ada di dalam kalimat itu subject dan predikat. Objek itu nggak wajib teman-teman. Keterangan itu juga nggak wajib. SPOK kan kita biasanya tahunya. Nah tapi objek sama keterangan itu nggak wajib. Tapi kalau subject sama predikat ini wajib ada. Nah pengertiannya subject itu apa sih? Pengertiannya predikat itu apa sih? Subject itu pengertiannya. Apa atau siapa? Silahkan. Mister Yoka. Silahkan. Oke. Mister saya izin bertanya. Boleh. Boleh. Silahkan. Maaf sih sebelumnya. Gak apa-apa. Gimana-gimana? Saya itu ada mis pernah ikut festival itu yang seliliran di player IJ ya. Beratus-geratus gitu. Walaupun bintang sertifikatnya itu mesti bayar gitu. Nah. Nah itu. Gimana tuh? Saya kalau itu nggak tahu. Kalau itu saya nggak tahu. Itu kan banyak sih yang gratis-gratis untuk mister di IJ ya. Saya ikut. Nah. Tapi itu dia. Tapi akhirnya bayar untuk antifikat. Nah yang saya ingin kelari sekali ini sebenarnya. Sertifikatnya dipakai apa nggak? Kayak gitu. Saya isinya itu kalau di listening itu emang serius. Tapi di seaktifikatnya itu kan saya kan lemah. Itu asal-asalan gitu. B, B, A, A gitu. Pertanyaan asal-asalan. Dan rating juga asal-asalan. Tapi kok nilainya itu di atas matematik 20 ya. Saya kalau ngasih. Bener nggak sih? Kayak gitu. Oke. Jadi gini. Saya pernah ikut lagi. Akhirnya kan untuk make sure aja. Gak tahulnya kok sama juga. Malah yang kedua kalinya itu. Saya asal-asalan juga. Nilainya malah lebih tinggi. Kayak gitu. Nah saya ingin tanyakan perkala apa seperti itu. Bagaimana sih Mr. Apobener ya? Oke. Good question. Tapi kebanyakan dari kemarin. Iya, betul. Jadi saya dapet sih. Itu saya boleh tahu nggak itu tahun berapa? Mr. Yoka dulu ikut latihan-latihan itu tahun berapa? Baru-baru ini ya? Baru minggu kemarin yang kedua itu. Oke, nice. Jadi saya bukannya mendiskreditkan tempat saya teman-teman. Tapi ini beneran. Jadi gini. Kalau teman-teman mau ke kampung Inggris saat ini. Itu saya sarankan jangan. Kenapa? Kampung Inggris sekarang ini beda banget sama kampung Inggris ketika saya dulu masih belajar teman-teman. Tahun 2012 itu beda banget dengan sekarang. Sekarang ini banyak nama kampung Inggris itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya modal. Maksud saya gini, banyak yang akhirnya orientasinya ke bisnis. Bukan ke, kalau dulu benar-benar orientasinya di sini itu pendidikan teman-teman. Belajar semuanya. Jadi contohnya tadi, saya dapet info, saya harus mau-minta sertifikat itu harus bayar gitu. Nah mungkin itu bayar ongkir. Atau kalau bayarnya boleh tahu berapa, Mr. Kalau misalkan berbentuk FKDS itu dari Rp39.000 gitu. Padahal FKDS ya. Itu biasanya bagaimana ada kemajuan ya. Jadi gini. Ya itu tadi ya teman-teman. Jadi sekarang ini, saya bukannya mendeskreditkan enggak. Tapi memang ini kenyataan. Kampung Inggris sekarang ini jadi lahan orang-orang yang punya modal buat berbisnis. Jadi beda. Kalau dulu tuh gini teman-teman. Yang punya kursusan dulu di kampung Inggris ini, itu bukan orang-orang yang punya duit. Justru anak-anak yang udah lulus belajar di sini, pengen stay di sini dulu, belajar mandiri. Akhirnya dianggap tutor sama yang pendatang-pendatang baru. Nah akhirnya jadi tutor, kerjasama saya yang punya rumah, saya yang punya kos-kosan. Akhirnya bikin camp. Itu banyak di mana-mana kayak gitu. Akhirnya yang punya camp ikut belajar. Orang asli sini ikut belajar. Saya senang banget dulu waktu lewat itu disapa. Good morning gitu. Kan dikirain saya bukan orang sini gitu. Dikirain saya pendatang juga sama ibu-ibu nyapu gitu. Good morning. Saya juga senang. Jadi kayak lingkungan belajar itu ada. Nggak harus dipaksa. Nggak harus siapa yang bayar. Siapa yang dibayar. Nggak ada kayak gitu. Nah tapi sekarang beda banget teman-teman. Bahkan sekarang satu kursusan dengan yang lain itu kayak nggak saling kenal gitu loh. Itu yang saya sangka. Jadi kalau teman-teman misalnya ada apapun tentang kampung Inggris, itu jangan heran ya. Karena itu tadi sudah saya kasih tahu. Saya juga asli sini ya teman-teman. Jadi saya sedikit banyak tahu tentang transisinya kampung Inggris dari dulu sampai sekarang kayak gitu. Terus masalah tes prediksi. Tes prediksi itu saran saya teman-teman nggak perlu terlalu ambisi ke sertifikat. Karena sertifikatnya nggak bisa dipakai kok teman-teman. Itu hanya promosi aja. Kalau misalkan ditulisi bisa dipakai ini, bisa dipakai itu, bisa terdaftar ini. Itu nggak akan. Teman-teman coba aja. Misalkan bayar 50. Coba 50 misalkan buat daftar ke kampus. Atau LPDP. Coba aja bisa nggak? Pasti nggak bisa. Kecuali kalau teman-teman daftar tesnya itu yang asli dari ETS. Yang dari ETS itu yang kira-kira bayarnya teman-teman sekali tes itu rentangnya adalah 550 sampai 700 lah. Tapi saya belum pernah yang menemukan sampai 700. Paling mahal itu saya nemu ada 650. Itu banyak sekali kok lembaga-lembaga di Indonesia yang menyediakan tes asli ETS. Kayak gitu. Atau kalau teman-teman misalkan penasaran, setelah saya masih bingung nih mau konsultasi mengenai kalau saya mau ngambil tes Tufel harus gimana? Terus harus kemana? Jafri aja saya. Nanti saya kasih link di mana bisa melihat lembaga-lembaga yang diakui oleh ETS untuk menjadi pelaksana. Seperti itu. Atau saya kasih juga referensi di mana tes yang paling ramah penjagaannya. Biar tes itu nyaman teman-teman. Biar kita nggak gugup, biar nggak tegang dan seterusnya. Itu saya punya referensi. Yang saya ceritain tadi ya. Karena saya sering tes. Jadi saya tahu tes di sini gimana, tes di sana gimana. Walaupun tesnya joki. Tapi jangan ditiru ya. Ini hanya untuk termizu aja. Untuk selingan aja. Makanya saya bisa tahu jenis di soal Tufel kayak gimana. Saya juga punya koleksi soal-soal Tufel gimana. Itu yang saya pakai materi privat ya. Kelas privat teman-teman. Itu soal-soal asliti ya. Seperti itu. Tapi saya nggak berani mablis. Kayak gitu. Jadi intinya gini. Kalau teman-teman tes Tufel yang prediksi. Jangan terlalu ambisi ke sertifikat. Minimal teman-teman tahu skornya di mana aja. Kayak gitu. Jadi lagian sertifikatnya juga nggak bisa dipakai. Maksudnya gitu bukan Mr. Yuka pertanyaannya? Sebenarnya yang ingin tanyakan apakah benar nggak sih gitu? Saya kan nanya isinya itu salah-salah kok bisa tinggi. Saya lupa pertanyaan itu. Jadi gini. Kesalahan pembuat soal Tufel adalah. Yang membuat soal itu menggunakan pilihan ganda teman-teman. Kenapa saya bilang kesalahan? Karena orang yang nggak baca soal pun. Kita klik sembarang gitu ya. Maksudnya klik asal gitu. Itu masih ada peluang 25% benar. Makanya kalau teman-teman tes Tufel itu jangan ada yang dikosongin. Salah nggak apa-apa. Salah itu nggak mengurangi nilai. Nggak minus. Tapi kalau kosong udah pasti nol. Udah pasti salah. Tapi kalau teman-teman ngarang misalnya. Teman-teman nggak tahu ini jawabannya apa tadi ya. Listening misalnya. Udah itu dilingkari aja. Terserah. Bebas. Karena ada 25% peluang benar. Karena jenis soalnya adalah pilihan ganda ABCD. Dari listening sampai reading. Semua soal di tes Tufel HTP itu semuanya ABCD. Jadi ketika teman-teman nggak baca soal. Diklik jawaban ABCD. Itu masih dapat nilai 400 kadang. Kadang juga kalau teman-teman beruntung ya. Hoki. Apa namanya. Jarinya teman-teman hoki. Waktu jawab. Apa namanya. Arang itu. Bisa sampai 500 juga. Tapi yang pasti nggak mungkin sampai 600. Kayak gitu. Hebat itu. Sakti. Jadi kalau mungkin nggak itu. Itu jawabannya mungkin. Masih mungkin. Kayak gitu. Karena yang bikin soal. Dia bikin soalnya jenis ABCD. Kayak gitu. Kemudian. Setuju mana materinya padat banget. Betul teman-teman. Itu yang saya juga sayangkan. Belajar itu bagus. Tapi kalau kita terlalu banyak. Contohnya gini. Sama kayak makan. Makan itu kita butuh ya. Kalau nggak makan kita mati. Tapi kalau kita kebanyakan makan. Itu juga kita juga bisa mati. Jadi sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus. Malah justru bahasa Inggris yang bagus itu bukan di kelas. Teman-teman belajar speaking. Belajar bahasa Inggris itu yang bagus bukan di kelas. Karena orang Inggris itu bisa bahasa Inggris. Bukan karena dia masuk kelas. Tapi dia praktek di luar. Nah malah disini kesalahannya. Dibanyakin kelasnya untuk promosi. Teman-teman. Mikirnya kalau harga segitu kan murah. Kalau kelasnya banyak. Terutama orang-orang tua gitu. Biasanya orang tua kita. Mikirnya. Oh ini harganya segini. Tapi kelasnya padat banget. Oh berarti ini murah. Kayak gitu. Dikiranya semakin banyak kelas semakin efektif untuk belajar. Padahal belum tentu. Bukan kuantitas tapi kualitas. Kelas satu aja tapi kalau itu ngenai itu malah lumayan. Kayak gitu teman-teman. Kemudian kalau sertifikal Tufel dari Kingdom English bisa dipakai untuk CPNS. Apakah beda tesnya? Nah itu saya kurang tahu ya teman-teman. Atau teman-teman coba dulu. Nanti saya dikabari. Karena saya sendiri juga di sini posisinya sebagai pengajar. Untuk sertifikat, untuk apa nanti bisa tanyakan admin ya teman-teman. Kemudian halo sir mau tanya apakah nanti di record. Nantinya untuk kelas ini saya. Di record kok. Tadi sore saya yang lupa. Tadi sore itu saya lupa record. Waktu selesai itu biasanya ada panel recording itu tapi itu enggak muncul. Tapi ini tadi saya ingat. Sudah saya rekam teman-teman. Jadi setiap saya kelas. Tolong kalau saya belum rekam tolong diingatkan ya. Karena saya sering sekali lupa kayak gitu. Apalagi ini tadi saya panik. Karena telat tadi teman-teman. Habis mendorong motor. Jadi tadi itu saya cari makan. Terus saya tahu mepet isya. Terus saya mau ngabarin itu nyari HP. Saya kira HP saya ketinggalan di warung. Nah saya balik ke warung nyari HP. Enggak ketemu. Akhirnya yaudah saya pasrah. Yang penting saya kelas dulu lah gitu. Kan saya enggak bisa ngabarin teman-teman kalau enggak ada HP. Akhirnya saya balik dulu ke rumah. Mau kelas dulu. Eh ternyata malah HP saya ternyata di rumah. Jadi ya ini tadi saya panik ya teman-teman. Tapi alhamdulillah kok masih teringat untuk merekam tadi. Seperti itu. Jadi kalau saya lupa merekam. Tolong saya diingatkan. Kayak gitu. Kalau materi Tufel IBT dan ITP bedanya di mana ya? Pasti beda. Kalau teman-teman pernah belajar IELTS. Mungkin lebih mirip IELTS kalau IBT. Bukan ke ITP kayak gitu. Jadi di IBT nanti teman-teman pastinya disuruh untuk ngomong bahasa Inggris. Pastinya juga disuruh nulis dalam bahasa Inggris. Ngembangkan ide ke dalam paragraf dan ke dalam teks seperti itu. Jadi pasti beda teman-teman materinya. Tapi untuk IBT dan IELTS saya sendiri juga belum pernah tes ya teman-teman. Kalau belajar sedikit-sedikit pernah. Tapi kalau untuk tesnya saya belum pernah. Makanya saya belum berani untuk mengajar IELTS sama IBT. Tapi kalau ITP karena yang saya bilang tadi ya teman-teman. Satu bulan itu bisa sampai delapan. Kadang juga tujuh. Intinya sering lah saya tes untuk Tufel ITP. Jadi saya tahu lapangan. Kayak gitu. Makanya saya tadi berani bilang Tufel ITP itu gak mengukur bahasa Inggris teman-teman. Tapi yang diukur adalah seberapa teman-teman kenal dengan jenis tes ini. Kayak gitu. Tapi dari admin di Instagram ada kelas IELTS juga. Tapi yang ajar bukan saya. Karena pengajarnya banyak teman-teman. Itu nanti yang ajar bukan saya. Saya hanya di IELTS. Sorry. Saya hanya di Tufel ITP saja. Kayak gitu. Tapi ya bismillah saya juga masih belajar ya. Saya juga belajar IELTS juga teman-teman. Siapa tahu nanti saya bisa sharing ilmu juga yang saya tahu lewat IELTS. Kayak gitu. Oke lanjut ya. Oke jadi kita lanjut ke kalimat atau sentence tadi teman-teman. Jadi kalimat dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu sama. Harus ada subjek dan predikatnya. Nah subjek sendiri cara mengenalinya di soal. Subjek itu dibuatnya dari kata benda atau noun. Oke. Nah noun itu ada banyak sekali. Benda itu di sekitar kita banyak sekali. Contohnya meja, kursi, rumah. Bahkan kita sendiri itu juga benda teman-teman. Benda hidup. Intinya apapun yang bisa dilihat. Diraba, diterawang, diputar, dijilar, dicelupin. Itu adalah kata benda. Oke. Kemudian selain kata benda. Yang bisa jadi subjek itu adalah kata ganti. Atau bahasa istilahnya adalah pronoun. Nah kata ganti itu contohnya dia. Contohnya mereka. Contohnya itu. Kayak gitu ya. Itu adalah kata ganti. Nah dia itu dalam bahasa Inggris ada tiga. Ada he, dia laki-laki. She, dia perempuan. Sama it. Nah it ini dia yang gak. Kita gak tahu dia cewek atau cowok. Contohnya misalnya kita ketemu sama kucing. Misalnya di jalan. Nah kucing kan kalau dari depan kita gak tahu. Dia gak pakai anting, gak pakai lipstick, gak pakai kerudung, gak pakai rok. Intinya kita gak tahu dia cewek apa cowok. Karena kucing dari depan cewek cowok sama aja ya. Nah itu kita pakainya it. Kalau jumlahnya satu. Tapi kalau misalnya jumlahnya banyak. Entah itu manusia, entah itu bukan. Itu pakainya they. Artinya mereka. Atau kalau gak gitu those. Itu juga bisa diartikan mereka. Once. Itu artinya. Bisa juga diartikan mereka. Atau semuanya. Once itu. Others itu artinya adalah yang lain-lain. Seperti itu. Jadi itu kata ganti yang sering muncul di TOEFL ITP yang structure. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata benda atau kata ganti di sebelum predikat. Jadi itu adalah tempatnya subject. Oke. Nah sekarang selain subject. Tadi kalimat harus punya predikat ya. Nah bagaimana kita bisa mengenali predikat di soal. Structure TOEFL. Nah predikat dalam bahasa Inggris teman-teman. Itu dibuatnya adalah dari kata kerja. Atau istilahnya verb. Nah kata kerja itu sesuatu yang bisa kita kerjakan. Contohnya berlari, berenang, belajar, jatuh, berdiri. Itu semuanya adalah kata kerja. Bahkan ada kata kerja yang gak punya arti itu ada dalam bahasa Inggris teman-teman. Karena itu tadi. Predikat dalam bahasa Inggris itu wajib berupa verb atau kata kerja. Makanya kalau kita misalnya nih. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya saya baik-baik saja. Misalnya saya kalau tanya ke teman-teman. How are you today? Jawabnya gimana? Jangan malu-malu. Sorry. Gimana? How are you today? I am fine. I am fine. That's right. I am fine. Atau ada juga mungkin yang jawab. I'm okay. That's okay. I'm great. For example. I'm alive and kicking. I'm good. That's right. I'm fabulous. I'm fantastic. Banyak caranya bilang. Intinya yang artinya saya kata apa teman-teman? Di kalimat I am fine itu yang artinya saya yang mana? I, sorry. That's right. I-nya ya. Yang artinya baik-baik saja yang mana? Fine. Fine. Nah di situ M-nya gak punya arti teman-teman. Cuman kenapa kok di situ harus pakai M? M gak boleh kita hilangkan. Karena dalam bahasa Inggris kalimat wajib berupa. Sorry. Kalimat wajib memiliki predikat. Dan predikat itu wajib berupa kata kerja. Makanya kita masukkan kata kerja yang gak punya arti. Atau istilahnya kalau di dalam grammar. Linking verb itu gak penting istilah teman-teman. Intinya kata kerja yang gak punya arti tadi. Atau to be ya. Nah. Tapi hati-hati. To be ini tidak diperlukan. Jadi kata kerja yang gak punya arti ini tidak diperlukan. Ketika memang predikatnya sudah berupa kata kerja. Contohnya. Saya cinta kamu. Bahasa Inggrisnya gimana? Ini umum nih. Masa ada yang gak tau nih. I love you. I love you. Boleh gak saya bilang I am love you? Boleh. Gak boleh. Kalau cuma bilang gak apa-apa ya. Tapi itu salah. Kan cuma bilang gitu. Jadi tapi itu secara grammar itu salah ya teman-teman. Jadi gak boleh kita bilang I am love you. Karena nanti predikatnya double. Ada M ada love. Love itu kata kerja teman-teman. Artinya mencintai. Jadi kalau sudah ada kata kerja. Jangan dimasukkan M. Jadi jangan bilang I am love you. Tapi cukup I love you. Seperti itu. Oke jadi. Contohnya lagi. Misalnya. Ini contoh yang agak ngelawa ya teman-teman. Misalkan. Saya suka monyet. Bahasa Inggrisnya gimana? Hati-hati. I like monkey. Good. I like monkeys. Nah tapi teman-teman. I am like monkeys. Itu gak salah. Hanya artinya aja beda. Ada yang tahu artinya I am like monkeys? Saya kayak monyet. Nah saya gak ngomong ya. You're like monkeys sir. Nah kalau itu beda. Jadi kalau I am like monkeys. Itu artinya adalah saya mirip. Atau saya seperti para monyet. Jadi sunu gokong nanti ya teman-teman. Jadi inilah. Apa namanya. Kadang kita masukkan kata yang sepele saja. Itu nanti artinya juga berubah. Intinya adalah itu tadi. Jadi dalam bahasa Inggris. Kalimat itu wajib punya predikat. Dan predikat itu dibuatnya dari kata kerja. Seperti itu. Kemudian. Nah sayangnya lagi teman-teman ya. Sayangnya. Dalam bahasa Inggris kata kerja nanti. Yang akan teman-teman temui itu bentuknya banyak. Nah ini gak enaknya. Kalau bahasa Indonesia ini gak punya. Kita mau bilang makan. Itu ya makan aja. Kita gak punya makan. Makanet. Makaning. Itu gak ada. Tapi dalam bahasa Inggris. Makan atau eat. Itu bentuknya ada tujuh teman-teman. Ya. Jadi ada verb satu. Atau bentuk aslinya. Yaitu eat. Verb dua. Itu bentuk lampaunya. Yaitu eat. Tulisannya ate. Verb tiga. Itu bentuk namanya perfect. Atau caranya kita kalau mau bilang sudah. Atau pasif biasanya ya. Itu eaten. Ada verb SIS-nya juga. It's. Ditambahkan S. Jadi it ditambahkan S. Jadi it's. Ada verb ing-nya juga. Eating. Ada tu verb satu juga. To eat. Ada juga auxiliary ketemu it. Misalnya will eat. Can eat. Must eat. Should eat. Dan seterusnya. Kata apa namanya. Bentuk-bentuk kata kerja ini nanti sudah pasti akan teman-teman temui di soal structure to fall. Oke. Dan tidak semua bentuk verb yang barusan kita pelajari ini semuanya bisa jadi predikat. Tidak teman-teman. Jadi hanya beberapa saja yang bisa jadi predikat. Jadi yang bisa jadi predikat hanyalah verb satu, verb dua, verb SIS, dan auxiliary verb saja. Selain verb satu, verb dua, verb SIS, auxiliary verb. Jangan dianggap verb ya teman-teman. Karena itu bukan predikat. Walaupun wujudnya verb. Seperti itu. Oke. Jadi yang perlu teman-teman pahami adalah kenapa saya tidak menyebut subjek verb tapi saya menyebutnya subjek predikat. Karena tidak semua bentuk verb bisa jadi predikat. Verb tiga yang berdiri sendiri tanpa auxiliary. Verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary. Dan tuh verb satu mereka nggak bisa jadi predikat walaupun wujudnya verb. Seperti itu. Nah secara teori sebenarnya sudah selesai. Atau materi itu sudah selesai. Oke. Sebelum kita ke contoh soal. Adakah yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman untuk materi hari ini? Silahkan. Oke. Oh belum ya? Oke. Kalau gitu kita lanjut ke contoh soal teman-teman. Nah di sini saya punya tiga contoh soal. Contoh soal pertama. Misalnya seperti ini. Untuk bab pertama ini ya. Kalau saya teman-teman cara paling gampang itu dicari predikat dulu. Pertanyaan saya ke teman-teman nih. Di soal teman-teman menemukan ada predikat nggak? Ada. Ya itu? R. Ada R. Ya lebih tepatnya R noun ya. Itu auxiliary verb teman-teman. Jadi ada auxiliary R ketemu verbnya noun. Nah kalau verb tiga seperti ini tapi sebelumnya ada auxiliary-nya bisa baru jadi predikat. Tapi kalau verb tiga aja itu nggak bisa jadi predikat. Seperti itu. Karena R itu salah satu jenis auxiliary teman-teman. Nah intinya kita sudah punya predikat. Pertanyaan saya ke teman-teman lagi. Sebelum predikat ada subjeknya nggak di situ? Nggak ada. Nggak ada ya. That's right. Nah berarti di sini kita sudah tahu yang hilang apa. Yaitu subjek. Cari di pilihan ganda kata benda atau kata ganti saja. Yang bisa jadi subjek. Berarti jawabannya kira-kira yang mana teman-teman? A. Ya that's right ya. Yang alpha ya. Ya that's right. A atau A atau alpha sama aja. Nah strikes itu kata benda itu adalah nama burung ini. Burung yang agak aneh ini ya. Nah disitu disebutkan kalau kita artikan ya. Strikes are known to impel their prey on thorns. Kalau diartikan burung strike ini. Saya nggak tahu nama bahasa Indonesia ya. Burung strike ini dikenal akan menancapkan mangsa mereka di duri-duri pohon. Contohnya di lukisan ini. Ya nggak tahu. Ilustrasi ini teman-teman. Nah contohnya di gambar yang sebelah itu. Oke. Nah kalau yang bravo itu memang ada subjek. Yaitu the strikes. Cuman salahnya yang bravo ini ada kata hubung. Atau istilahnya conjunction. Kita nanti akan pelajari hari kedua. Berarti hari Senin ya. Kenapa kok kita nggak bisa memasukkan conjunction ke dalam kalimat yang hanya terdiri dari satu subjek, satu predikat. Karena nanti kalimatnya nggak selesai. Informasi yang ingin kita sampaikan ke pendengar itu nggak selesai. Contoh nih. Yang bravo saya masukkan ke titik-titik teman-teman. That the strikes are known to impel their prey on thorns. Kalau diartikan bahwa burung strike dikenal akan menancapkan buruan mereka di duri. Nah ada apa? Harusnya ada terusannya lagi. Misalnya bahwa burung strike itu diketahui akan menancapkan buruan mereka di duri-duri. Duri diketahui oleh banyak orang. Misalnya seperti itu. Atau misalnya kalau mau ditambahkan subjek predikat di sebelumnya. Saya tahu bahwa bulung strike dikenal atau diketahui akan menancapkan buruan mereka di duri-duri pohon. Itu lebih enak. Lebih lengkap. Kayak gitu. Dan itu adalah alasan kenapa kita nggak bisa memasukkan conjunction atau kata hubung ketika subjek dan predikat itu cuma ada satu di dalam kalimat. Karena nanti tidak selesai. Pesan yang disampaikan ada yang hilang kayak gitu ya. Kalau yang Charlie itu double predikat ya teman-teman. Di soal sudah ada predikat. Kita tidak butuh predikat lagi. Kalau yang Delta memang ada subjek. Tapi ada sama kayak yang bravo. Ada conjunction which. Jadi kalau teman-teman menemukan ada 5 W1H atau kata tanya lah intinya ya. Entah itu who artinya siapa. Entah when artinya kapan. Entah itu where artinya dimana. Itu semuanya anggap aja conjunction kalau di structure. Ya teman-teman. Nggak mungkin itu kata tanya. Karena di soal structure itu full tidak pernah berakhiran dengan tanda tanya. Pasti berakhiran dengan titik. Seperti itu. Jadi itu anggap sebagai conjunction. Dan kita nggak bisa pakai conjunction di kalimat. Kalau subjeknya cuma satu. Predikatnya juga cuma satu. Jadi jawabannya yang Alpha tadi. Alright. Good job teman-teman. Lanjut ke contoh soal kedua ya. Nah contoh soal kedua seperti ini. Caranya sama. Dicari kata kerja di soal dulu. Atau predikat di soal dulu. Pertanyaan saya ke teman-teman nih. Di soal ada predikat nggak teman-teman? Nggak ada. Nggak ada ya. That's right. Belum. Berarti di titik-titik kita hutang predikat. Kita carikan nanti predikat. Tapi jangan langsung cari predikat dulu. Siapa tahu subjeknya juga nggak ada. Kita cek dulu sebelum titik-titik. Ada nggak subjek di situ? Ada kata benda nggak? Ada. Ya ada ya. Ragu deh. Kok kayaknya ragu. Ya itu kata benda. Bakteri itu kata benda teman-teman. Betul. Nah itu kata benda. Jadi kita sudah punya subjek. Tapi belum ada predikat. Jadi kita di pilihan ganda hanya diminta mencari predikat saja di sini. Nah berarti kira-kira jawabannya yang mana ABCD yang bisa jadi predikat saja. Charlie ya teman-teman. Yang C, C, C. Betul. That's right. Cica ya. Kalau yang alpha salahnya karena di situ ada subjek lagi. Subjeknya double. Nggak enak teman-teman nanti kalau dibaca. Misalnya dalam bahasa Indonesia kita bilang dia wawan adalah teman saya. Kan nggak enak. Lebih enak kita bilang dia adalah teman saya. Atau wawan adalah teman saya. Salah satu aja. Jangan dimasukkan wawan tapi dia juga dimasukkan. Salah satu aja. Kayak gitu. Jadi kalau pakai kata ganti, kata ganti. Kalau pakai kata benda ya kata benda. Jangan dua-duanya. Kayak gitu. Oke. Kemudian kalau yang bravo salahnya tidak ada predikat. Tadi kita butuhnya predikat ya. Adanya malah conjunction. Ketambahan subjek lagi. Nggak bisa kalimat selalu butuh predikat. Kalau yang Charlie. Di situ ada predikat. Kemungkinan Charlie bisa. Yang delta nggak bisa nggak ada predikat. Adanya malah subjek lagi. Nah jawabannya Charlie. Nanti kalau dibaca. Magnetotactic bacteria were first described in 1963 by Salvatore Bellini. Kalau diartikan bakteri jenis magnetotactic. Pertama kali dikenalkan di tahun 1963 oleh Salvatore Bellini. Seperti itu. Oke good job teman-teman. Lanjut lagi ke contoh terakhir. Contoh ketiga. Caranya sama. Pertanyaan saya ke teman-teman. Hati-hati teman-teman. Di sini ada kata yang sangat mirip dengan kata lain yang mungkin bisa menjebak. Tapi pertanyaan saya ke teman-teman sama kok. Apakah teman-teman menemukan di soal ada predikat. Kalau ada yang mana? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kita tidak bisa menemukan predikat di sana. Berarti di soal kita nggak punya predikat. Hati-hati dengan kata across teman-teman. Across ini banyak banget yang terjebak. Kalau dia mikirnya itu kata kerja. Padahal across ini preposisi. Preposisi intinya bukan kata kerja. Nanti kita pelajari preposisi di hari ke-7 teman-teman. Ketika kita belajar keterangan. Intinya gini. Preposisi itu dia akan mengikat kata benda setelahnya. Atau objek setelahnya. Menjadi keterangan. Jadi preposisi plus objeknya menjadi keterangan. Jadi satu kesatuan. Dan keterangan itu nggak bisa jadi predikat. Nggak bisa juga jadi subjek. Jadi di sini kita belum punya predikat. Dan karena titik-titiknya di depan. Sedangkan sebelumnya predikat kita juga butuh subjek. Jadi cari ABCD yang subjek dan predikat. Nah berarti jawabannya kira-kira yang mana? Jangan takut salah dulu. Antara B sama D itu kedengeran mirip teman-teman. Berapa atau delta? Delta. Ya that's right. Jawabannya adalah delta. Delta. Good job. Jadi kita butuh subjek sama predikat. Di situ subjeknya adalah coconut waste briquettes. Predikatnya adalah reduce. Kalau yang alpha ada subjek. Nggak ada predikat. Nggak bisa. Kalau yang bravo ada subjek. Nggak ada predikat. Malah ketambahan conjunction. Nggak bisa. Kalau yang charlie ada subjek coconut waste briquettes. Ada predikat reduce. Tapi ada conjunction. Nggak bisa. Kita nggak bisa memasukkan conjunction. Atau kata hubung. Ketika subjek predikatnya cuma satu. Jadi jawabannya delta. Nanti kalau kita baca. Coconut waste briquettes reduce deforestation across the globe. Kalau diartikan briquette limbah kelapa. Ini ya yang digambar ini. Mengurangi penggundulan hutan di seluruh dunia. Seperti itu. Nah dari ketiga contoh tadi mengenai chapter pertama ini nanti. Adakah yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum kita praktek latihan buat teman-teman nih. Silahkan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya. Oke kalau nggak ada mari kita praktek. Seperti biasa. Karena kita belajar ya teman-teman. Jangan takut benar. Dicoba dulu intinya. Dan distraktor teman-teman hanya punya waktu 30 detik untuk mengerjakan satu soal. Oke jadi waktunya di pojok kanan atas. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke 30 detik sudah habis. Ada 29 jawaban. Wah sisanya kemana ini? Baik 30 jawaban. Intinya dicoba dulu aja. Semakin teman-teman sering mengalami terlibat dalam mengerjakan latihan seperti ini. Salah it's okay. Salah wajar. Kita belajar ya. Baik ada jawaban Charlie. Charlie, 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 Charlie. Dan semuanya menjawab Charlie. Kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa kita cari predikat dulu di soal. Di situ ada fob 2 yaitu became. Tapi belum ada subjek. Berarti jawabannya adalah Charlie. Ya teman-teman. Dan tadi saya ingat. Baru timernya saya klik. Itu sudah ada yang menjawab satu orang tadi. Itu keren banget. Makanya kalau kita sudah tahu tipsnya sebenarnya enak banget ya teman-teman. Apalagi semakin sering-sering teman-teman ketemu soal seperti ini. Lama-lama hafal sendiri. Tanpa mengingat-ingat itu di luar kepala. Langsung ketemu jawabannya. Seperti itu. Makanya kalau kita sudah tahu tipsnya. Sudah tahu kenal dengan soalnya itu enak teman-teman. Jadi jawabannya Charlie. Kalau yang alfa ada conjunction. Kita nggak butuh conjunction. Kalau subjek predikat cuma satu. Kalau yang bravo pemborosan predikat. Di soal sudah ada predikat. Dimasukkan to be nggak boleh. Nanti double predikat ya. Kalau yang delta ada subjek Colorado. Nggak bisa karena ada conjunction which. Kita nggak butuh conjunction ketika subjek predikat cuma satu. Nanti kalau dibaca. Colorado became a state in 1876. Colorado menjadi sebuah negara bagian. Maksudnya negara bagian Amerika Serikat. Di tahun 1876. Seperti itu. I thought we were supposed to say the answer law. Now because we have around 62 members here. Or participants here. So we can't say it together right. Kita nggak bisa bilang bareng-bareng ya teman-teman. Jadi jawabannya ditulis aja di chat. Like that. Okay. I'm sorry about that. Kita lanjut lagi ke number two teman-teman. Sama ya. Dicoba dulu. Jangan takut benar. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Selamat menikmati. All right. Time's up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Wah berkurang ini. Tadi 30 sekarang 24. Kita cek. Ada jawaban delta. Delta ada juga alpha. Nah ini seru nih. Mulai ada yang beda nih. Alpha atau delta. Kita cek bersama. Kita cek bersama. Kita lihat teman-teman bingungnya di mana ini. Di situ ada predikat. Hati-hati teman-teman. Di soal nggak ada kata kerja sebagai predikat ya. Images di sini dia kata benda. Artinya gambar teman-teman. Bukan menggambar ya. Tapi gambar. Gambaran itu hasilnya. Gambarnya itu. Bukan menggambarnya ya. Jadi dia gambar kata benda. Bukan predikat. Out of itu satu kata. Dia preposisi. Jadi preposisi itu mengikat kata benda setelahnya menjadi keterangan teman-teman. Nah berarti di sini tidak ada kata kerja sebagai predikat ya. Karena titik-titiknya di depan. Dan sebelumnya predikat itu harus ada subjek. Maka di situ kita kehilangan subjek. Jadi cari ABCD yang subjek dan predikat teman-teman. Yang alpha ada subjek the shaping. Tapi tidak ada predikat. Alpha nggak bisa. Kalau yang bravo ada subjek scouting the shapes. Tapi tidak ada predikat. Nggak bisa. Yang charlie 2 verb 1 itu nggak bisa jadi subjek teman-teman. Nggak bisa juga jadi predikat. Jawabannya adalah yang delta. Subjeknya adalah sculptures. Predikatnya adalah shape. Artinya membentuk. Jadi jawabannya delta. Nanti kalau dibaca. Sculpture shape images out of clay, stone, and metal. Kalau diartikan para pematung atau para pemahat. Membentuk gambar-gambar dari tanah liat, batu, dan logam. Oke. Kita coba lagi ke nomor tiga. Semakin semangat terbiasa, semakin nanti di luar kepala ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke thumbs up Nah ini lumayan banyak Dan sepertinya tadi ada yang baru saya belum Belum timer saya klik udah menjawab Kayaknya ada yang punya indah ketujuh ini ya Baik ada jawaban Alfa, alfa, alfa Ada juga menjawab, oh mungkin alfa ya Pencet S karena deket alfa dan S Alfa midi Alfa, 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 alfa Dan saya lihat sampai Atas itu alfa, mari kita cek bersama Apakah alfa, apakah yang lain Kita cari predikat dulu di soal, kalau ditarik dari depan Ke belakang cari kata kerja Sama sekali gak ada kata kerja sebagai predikat Berarti di titik-titik kita butuh predikat Karena titik-titiknya di depan Sebelum predikat itu harus ada subjeknya Maka disitu kita butuh subjek juga Cari ABCD yang subjek dan predikat Yang alfa ada subjek The computer input unit Predikatnya adalah changes Kemudian jadi kemungkinan alfa bisa Kita tahan dulu Kalau yang bravo ada changing input Itu subjek Setelah koma itu gak ada kata kerja Malah adanya subjek lagi Subjeknya nanti double Tidak ada predikat Gak bisa jadi kalimat Kalau yang Charlie ada Nah ini sudah salah ya teman-teman Karena langsung pakai conjunction Apalagi conjunction which Nanti saya akan jelaskan Which itu gak boleh muncul di awal kalimat Nanti kita akan pelajari di hari ke-10 Materi terakhir tentang structure Mengenai anak kalimat atau klausa ya teman-teman Intinya Atau gini Di sini kita tidak butuh conjunction Karena setelahnya conjunction Karena hanya ada satu predikat Tapi gak ada subjeknya Seperti itu Kalau yang delta ada subjek changes Jadi changes di sini adalah kata benda Teman-teman bukan kata kerja ya Beda dengan yang alfa tadi Kalau yang delta ini changes tempatnya di depan Itu artinya perubahan-perubahan Itu kata benda Kalau yang alfa itu changesnya berubah Atau mengubah Kemudian yang delta itu tidak ada predikat Gak bisa ya teman-teman Jadi jawabannya yang alfa Nanti kalau dibaca The computer input unit changes all data into electronic pulses Kalau diartikan Satuan input komputer Merubah semua data ke dalam sinyal-sinyal elektronik Oke lanjut ke number 4 Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang Selahkan Selamat menikmati Oke thumbs up Ada 32 jawaban Antara alfa 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 Dan saya lihat semua menjawab alfa ternyata ya Baik kita cek bersama Di situ setelah titik-titik ada predikat word Titik-titiknya berada di sebelumnya subjek ya teman-teman Maksud saya Ya titik-titiknya sebelumnya predikat Itu tempatnya subjek maksud saya Berarti kita di situ butuhnya subjek Hati-hati dengan kata pile teman-teman Pile di sini dia VOP3 Artinya yang ditumpuk VOP3 yang berdiri sendiri tanpa tubi sebelumnya Atau tanpa have sebelumnya Intinya gak ada auxiliary sebelumnya Gak bisa jadi predikat Oke jadi ini bukan predikat Jadi subjeknya yang hilang Cari ABCD yang bisa jadi subjek aja Jawabannya adalah yang alfa ya teman-teman The earliest road markers itu markah jalan pertama kali Kalau yang Bravo salahnya ada conjunction which Sedangkan subjek predikat cuma satu Charlie ada predikat lagi Double predikatnya ya Kalau yang Delta Nah di sini ada conjunction Jadi until itu bisa jadi conjunction teman-teman Walaupun dia juga bisa jadi preposition Tapi intinya Kalau misalkan dia conjunction Nanti gak bisa subjek predikatnya cuma satu Kita gak boleh masukkan conjunction Kalau kalimatnya subjek predikatnya cuma satu Kalau until ini preposisi Fungsi preposisi itu merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan Nah malah nanti kita kehilangan subjek Malah kayak gitu Dan kalimat itu wajib punya subjek Jadi Delta gak bisa Nah nanti kalau dibaca The earliest road markers With stones piled at intervals Kalau diartikan Penanda atau markah-markah jalan pertama kali Adalah batu-batu yang ditumpuk secara interval Seperti itu Oke good job Next number five Silahkan dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang Silahkan teman-teman Silahkan teman-teman Oke 30 detik sudah habis Ada jawaban bravo 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 Dan saya lihat ada B juga Alright Oke Everybody picks bravo Let's check it together Oke Disitu ada predikat is noun Tapi belum ada subjek ya Hati-hati teman-teman Tisus itu memang kata benda Tapi gak mungkin dia subjek Satu karena dia jamak Sedangkan predikatnya is Yang kedua sebelumnya Tisus itu off Itu preposisi teman-teman Keluarganya in Keluarganya across Dan seterusnya Preposisi diikuti kata benda Berubah menjadi keterangan Keterangan gak bisa jadi subjek Jadi disini kita kehilangan subjek Ya Kalau yang alfa Nah alfa itu verb ing Verb ing itu bisa jadi subjek teman-teman Tapi ada syaratnya ya Syaratnya adalah Dia harus mengikuti aturan penggunaan verb satunya Atau kata dasarnya Nah study disini artinya adalah meneliti Atau mempelajari Kayak gitu Nah mempelajari itu butuh objek Sedangkan setelah studying disini Gak ada kata benda sebagai objek Adanya kata sifat Scientific Itu sifat teman-teman Artinya ilmiah Harusnya itu science Itu bisa Studying science of tissues Artinya mempelajari ilmu pengetahuan mengenai jaringan Itu malah bisa Tapi kalau scientific artinya ilmiah Nah yang ilmiah apanya Disini gak ada yang dijelaskan Maka gak bisa yang alfa ini kurang lengkap Jarennya atau verb ingnya itu butuh objek Alfa gak bisa Kalau yang bravo The scientific study Nah ini kata benda Kemungkinan bravo bisa teman-teman Jadi subjek Kalau yang charlie itu verb satu Gak bisa jadi subjek Yang delta disitu Jadi ini gak bisa ya Ada conjunction Ada predikat lagi Gak ada subjek sama sekali Delta gak bisa Jadi jawabannya bravo Good job teman-teman Nah nanti kalau dibaca The scientific study of tissues Is known as histology Kalau diartikan Penelitian ilmiah Mengenai tisu Atau jaringan Ini bukan tisu magic Atau tisu Tisu yang lain Ini adalah Tisu itu jaringan Disini maksudnya Jaringan tubuh Jadi penelitian ilmiah Mengenai jaringan Dikenal sebagai histologi Atau namanya histologi Kayak gitu Kita lanjut lagi Ke number 6 Dicoba dulu 30 detik Dimulai dari sekarang Silahkan teman-teman Terima kasih Baik ada 35 jawaban Alfa Ayam Oke kayaknya lapar ya Sama kayak saya Oke alfa 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 Dan saya lihat Everybody picks alfa Oke look like it Karena panjang sekali ke atas ya Baik mari kita cek bersama Disitu cari predikat dulu Soal Kalau ditarik dari depan ke belakang Sama sekali gak ada kata kerja Disini kita butuh kata kerja Sebagai predikat Predikat itu gak boleh Paling depan ya Artinya kita juga butuh Subject sebelum predikat Nah berarti jawabannya Yang alfa Oke good job teman-teman Nah ini udah mulai terbiasa ya Nice Ini harus Di luar kepala teman-teman Supaya Karena nanti materi pertama ini Akan kita pakai Sampai hari ke 10 Oke Nah nanti kalau dibaca Canada has a bicameral Or two chamber parliament Kalau diartikan Kanada memiliki sebuah Parlemen dua kubu Atau dua kamar Atau namanya adalah Parlemen bicameral Seperti itu Oke lanjut lagi Ke number 7 Silahkan dicoba lagi You have 30 seconds Time's yours Silahkan teman-teman Silahkan teman-teman Oke Time's over Silahkan jawabannya Dikirim di chat semua Teman-teman Oke ada Cica Ada Charlie Charlie, 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 Charlie Dan ada Cici juga Cici dan Cica semua ya Teman-teman Baik mari kita cek bersama Cari predikat dulu Kalau ditarik dari depan ke belakang Hati-hati disini Jangan terjebak dengan kata Close Kenapa? Karena close itu Dia punya dua meaning Dua punya dua arti Close yang pertama Artinya memang menutup Itu kata kerja Contohnya Menutup pintu Saya ingin menutup pintu Saya ingin menutup jendela Bolehkah saya menutup pintu Bolehkah saya menutup jendela Bolehkah saya menutup kelas Jadi Close itu Dia adalah kata kerja Artinya menutup Tapi Close juga bisa jadi kata sifat Artinya adalah dekat Contohnya Close friends Teman dekat Contohnya tadi adalah Apa lagi Close Close Apa misalnya Close Close call Close call Close call itu artinya hampir aja Jadi Itu tadi dekat banget Maksudnya hampir aja Kena musibah Close call Itu idiom Close itu artinya dekat Dia kata sifat Dia juga bisa menutup Artinya Dia kata kerja Cara menentukan apakah dia kata sifat Atau Kata kerja gimana Kita pakai analogi Kita menggunakan cocokologi Menutup Atau kata kerjanya close Dia itu butuh objek Karena gak mungkin Saya bilang ke teman-teman Guys Boleh gak saya menutup Nah pasti teman-teman tanya Menutup apa Menutup jendela Menutup pintu Menutup gelas Menutup apa Menutup harus ada objeknya Nah kita cek Setelahnya menutup Atau close disini Ada gak objeknya Ternyata setelahnya close itu Gak ada kata benda teman-teman Dia nabrak sama preposisi to Artinya close disini Gak mungkin artinya menutup Gak enak nanti Kalau diartikan menutup Nah close disini Artinya adalah dekat Berarti ini kata sifat teman-teman Ya bukan kata kerja Oke Nah kalau kita tarik ke belakang lagi Sudah gak ada kata kerja Berarti di titik-titik Kita butuh kata kerja Sebagai predikat Sebelum titik-titik Sudah ada subjek Yaitu mask rats Itu sejenis rat Hewan pengerat teman-teman Oke jadi kita hanya butuh Predikat saja Jawabannya adalah Yang Charlie Alright good job Nice cicak ya Atau cici Kita lanjut lagi Atau kalau diartikan Mask rats generally stay close To the edge of a book Kalau diartikan Tikus rawa Umumnya Tinggal dekat dengan tepian rawa Seperti itu Oke nice Lanjut ke number 8 Silahkan dicoba dulu You have 30 seconds Silahkan teman-teman Terima kasih Oke 30 titik sudah habis Baik ada 34 jawaban Alfa, alfa, ayam, geprek, anggun Kayaknya yakin ini Saya lapar semua ini ya Anggun, lita, siap lagi itu Oke baik semuanya jawab alfa ya Kita cek bersama teman-teman Cari predikat dulu disitu setelah titik-titik Ada predikat dates Nah dates ini jarang kita pakai sehari-hari ya Dates ini artinya berawal atau berasal Kayak gitu teman-teman Nah disitu gak ada subjeknya Berarti disitu kita butuh subjek Jadi jawabannya yang alfa Good job Yang Bravo salahnya ada conjunction Sedangkan subjek predikat cuma satu Charlie juga sama Subjek predikat cuma satu gak butuh conjunction Delta juga sama Subjek predikat cuma satu Kita gak butuh conjunction Jadi jawabannya yang alfa Nanti kalau dibaca The modern circus dates from the end of the 18th century Kalau diartikan Sirkus modern berawal atau berasal Dari akhir abad ke-18 Nice Good job Lanjut ke number 9 Silahkan dicoba lagi You have 30 seconds Silahkan teman-teman Perniatur Please Ateah Ateah Oke, 30 detik sudah habis Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya Kemudian kita bahas bersama Angin, oke Alpha atau delta? Nah ini mulai ada keraguan nih, gak apa-apa Itu bagus teman-teman, nanti kita buktikan bersama Ada alif, ada alfa, baik Ayam lagi Apaan nih, oke Ada juga delta ternyata, oke Nice, nah kita cek bersama Mari teman-teman, seperti biasa Kita cari predikat dulu ya, malah ada ayang Ini kayaknya kangen ya Disitu ada predikat verb 2 ya Adapted, artinya mengadopsi Ya teman-teman, tapi belum ada subjeknya Ya sudah, disitu gampang sekali kita cari Subjeknya dulu Yang alfa ada kanada Kemungkinan alfa bisa, karena kanada itu nama Nama itu benda teman-teman Karena yang blafo ada kanada, tapi ada Conjunction, kita gak butuh conjunction Ketika subjek predikat cuma satu Cari juga sama Kita gak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu Yang delta itu predikatnya double Di soal sudah ada adopted Itu verb 2 Gak boleh kita masukkan to be Verb 2 gak boleh ketemu to be Kecuali ada conjunction yang menghubungkan mereka Nah, conjunction nanti kita pelajari hari Senin ya Next week teman-teman Nah, berarti jawabannya yang alfa Nanti kalau kita baca Kanada adopted the decimal system of coinage in 1867 Kalau diartikan Kanada mengadopsi sistem desimal dari coinage Di tahun 1867 Gak apa-apa teman-teman Kita coba lagi Semakin sering terbiasa Semakin di luar kepala ya Nomor 10 tuh ya Berarti terakhir teman-teman Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang Silahkan Selamat menikmati Oke, 30 detik sudah habis Mari kita bahas bersama Ada jawaban bravo, bravo, bravo Bebek Oke, bebek Oke deh Kayaknya emang mendekati malam minggu ya Oke, ternyata masih ada yang belum opon Ada yang berbeda Tapi ini keren Ada jawaban Charlie juga Ada juga Charlie Alright, nice Saya senang kalau ada yang berbeda gini ya teman-teman Karena Pokoknya teman-teman jangan takut beda ya Malah siapa tahu malah justru itu yang benar Kita cek bersama teman-teman Cari predikat dulu di soal Kalau ditarik dari depan ke belakang Hati-hati dengan kata like Like itu memang Umumnya artinya menyukai ya Tapi gak mungkin Like itu menyukai Gak mungkin itu kata kerja Kenapa? Karena kata kerja atau predikat Tidak boleh muncul di awal kalimat Harus ada subjek sebelumnya teman-teman Jadi like disini ini bukan kata kerja Artinya bukan menyukai Kebetulan like itu punya arti lain teman-teman Malah ada yang nyentang langsung jawabannya ya Jadi like itu adalah preposisi Dia adalah preposisi Keluarganya in Keluarganya on Keluarganya at Keluarganya off Keluarganya banyak Preposisi Across tadi yang kita pelajari di awal Nah berarti itu bukan predikat Tapi preposisi Memang awalnya P ya Jadi ini kadang bikin bingung Preposisi Nanti kita pelajari preposisi hari ketujuh teman-teman Nah preposisi diikuti kata benda Itu akan berubah menjadi keterangan Oke Kemudian tarik ke belakang lagi Tidak ada kata kerja sebagai predikat Disitu kita butuh predikat teman-teman Ini kenapa saya coret-coret ya Padahal saya bisa mengeklik disini Saya lupa Ada predikat Nah tapi Sorry disitu kita kehilangan predikat maksud saya Tapi sudah ada subjek Jadi hanya butuh predikat saja Nah di pilihan ABCD itu kata kerja cuma satu teman-teman Maksudnya kata kerja yang bisa jadi predikat Kalau yang alpha itu verb ink Yang saya bilang di awal tadi Verb ink itu tidak bisa jadi predikat Oke jadi ini jenis kata kerja yang tidak bisa jadi predikat Kalau yang bravo verb satu Nah jawabannya yang bravo ini teman-teman Oke Kalau yang Charlie Tuh verb satu itu tidak bisa jadi predikat juga Sedangkan kita tadi butuhnya predikat supaya jadi kalimat Kalau yang delta reproduction itu dia kata benda Seperti itu Kata benda gak bisa jadi predikat Jadi jawabannya bravo ya teman-teman Nanti kalau dibaca Like bacteria Protozoans reproduce by splitting into Kalau diartikan mirip bakteri atau seperti bakteri Protozoa bereproduksi dengan cara membelah diri menjadi dua Seperti itu Kagebunshin ya mungkin yang melihat Naruto pasti tahu itu Nah itu tadi adalah materi kita pertama Dan materi ini adalah fondasi teman-teman Untuk materi-materi struktur berikutnya Nah kebetulan besok Sabtu minggu Dan saya sudah siapkan latihan soal Buat teman-teman mengenai Mengenai chapter pertama ini ya Nanti akan saya share Di chat whatsapp Seperti itu Tapi mungkin sebelum saya tutup nih Ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman Silahkan Oke sepertinya ada yang di chat Ada yang belum sir Mister e-booknya nanti kerjakan kapan Oh iya sorry saya lupa ngasih tahu teman-teman Saya enggak pakai e-book ya teman-teman Karena gini E-book itu Dulu memang di kampung Inggris saya pakai itu teman-teman Di beberapa lembaga saya ngajar TOEFL itu pakai e-book itu Tapi Yang saya teliti di member-member saya dulu Ketika saya ngajar TOEFL pakai itu Malah mempersulit Karena contohnya gini Untuk mengerjakan struktur aja Teman-teman harus menganalisa Satu soal itu Itu masuk ke skill 1 sampai 60 Itu masuk skill yang mana Nah waktu teman-teman Hanya punya waktu 30 detik Tapi gini jangan sedih yang udah nge-print ya teman-teman Yang sudah nge-print itu lumayan Karena itu adalah Soal-soal yang bikin asli orang sana Jadi itu dikerjakan aja Nanti kalau butuh Kunci atau penjelasan apapun Bisa japri saya Kayak gitu Jadi enggak ada yang percuma Karena itu memang soal-soal Terutama gini Yang dikerjakan yang ABCD ya teman-teman Yang soal ABCD aja Yang soal Correct-incorrect Itu enggak perlu dikerjakan Enggak apa-apa Kemudian ada yang bertanya Tanya Kak Kenapa kalau denger listening Di Tufel itu kagak terlalu jelas ya Beda banget kalau lihat show YouTube Atau British America Enak dengernya adaptifnya enggak Nah kalau saya kebalik Kalau saya kebalik Jadi gini Mungkin gini Mungkin kecuali kalau teman-teman Test Tufelnya itu yang PBT Nah kalau PBT bener Bener teman-teman Karena saya dulu pengalaman Satu kali dan kapok Untuk tes PBT Kenapa? Suaranya menggema Ruangannya Dan speakernya itu pecah Jadi gini Ketika teman-teman Mau test Tufel yang PBT Atau yang datang Ketempat tesnya itu ya Yang ITP Yang offline lah Bilangnya gitu Teman-teman harus pastikan Tempatnya itu terpercaya Maksudnya Audionya mendukung Kemudian Device-nya mendukung Tempatnya juga nyaman Kayak gitu Tapi kalau misalnya Ada satu aja Masalah yang enggak enak Itu nanti akan Merubah Apa namanya Merubah performa teman-teman Waktu tes Beneran teman-teman Dan itu juga berpengaruh juga Otomatis ke score Kayak gitu Mending ambil yang online Karena kalau online itu Teman-teman pakai headset Dan audionya jelas banget Seperti itu Jadi disarankan untuk Ngambil yang online aja Dan lebih fleksibel teman-teman Bisa dimanapun Ngerjakannya Sir besok jelasinya Lebih I was too fast right Kalau saya tadi Nanti kalau saya Kecepetan tolong diingatkan ya Waktu di tengah-tengah Kelas gak apa-apa Sorry tadi saya mungkin Kecepetan Karena saya tadi Memang panik teman-teman Ya untungnya tadi teman-teman Bisa saya ajak Bercanda dikit-dikit ya Jadi saya paniknya Agak berkurang Tapi tetap ya Ternyata tadi saya telat Jadi saya gak enak banget Sama teman-teman I'm sorry for the inconvenience guys Tapi next time Saya harap itu tidak terjadi lagi ya Nanti coba Saya kalau cari makan Jangan mepet-mepet Ya kayak gitu Kemudian Tapi nanti di soal aslinya Tetap ada jenis soal yang Correct incorrect Betul Correct incorrect itu Teman-teman hanya mencari Yang salah yang mana Ya Bukan menentukan apakah kalimat ini Sudah benar atau salah Bukan seperti itu Tapi pasti kalimatnya ada yang salah Terus yang salah yang mana Jadi bentuk soalnya aja Udah beda teman-teman Oke Nah nanti untuk jenis soal bagian Apa Struktur bagian kedua Kita bahas hari ke sembilan Itu spesial Hari ke sembilan Untuk membahas Struktur bagian kedua Sir nanti kasih homework ya Bukan homework Bukan PR teman-teman Jadi Saya sediakan latihan soal Sudah saya susun Itu untuk mendukung Pembelajaran di kelas teman-teman Supaya Teman-teman belajarnya Gak cuma di kelas saja Maksudnya Yang teman-teman pahami di kelas Itu biar bisa mendukung teman-teman Belajar di luar Seperti itu Ya Jadi bukan PR Itu gak wajib dikerjakan Tapi disarankan sekali Untuk dikerjakan Supaya yang di kelas Lebih kuat Izin bertanya Apakah ada kamus Recommended Khusus TOEFL Baik IBT dan ITP Of course Ada nanti saya share juga Di grup ya Teman-teman Sir kalau ikut kelas malam Tapi karena satu Dan lain hal Gak bisa Kemudian ikut kelas sore Materi dan tutorial Sama saja Teman-teman boleh memilih Sore atau malam Atau keduanya Malah lebih gak apa-apa Malah saya sarankan Keduanya kayak gitu Satu bisa meramaikan Yang kedua Teman-teman bisa kadang Yang di sore saya lupa Nyampaikan Bisa dapat di malam Atau kebalikannya Di sore saya sampaikan Tapi di malam saya lupa Biasanya kayak gitu Oke Tapi teman-teman tetap Dapat rekaman kok Jadi bisa misalkan Yang sore Mendengarkan rekaman malam Gak apa-apa Yang malam Mendengarkan dulu Rekaman sore juga Gak apa-apa Tapi ini tadi Yang sore saya lupa Ngerekam teman-teman Oke Kemudian It's okay The module Is helpful To learn itself Ya that's right Thanks for the module Module That's right Teman-teman Modulnya itu Untuk penguatan Gak ada yang salah Diprint aja Nanti teman-teman Kerjakan aja Terutama yang saya sarankan Tadi pilihan ABCD-nya aja Untuk yang correct Incorrect Saran saya Kalau mau dikerjakan Gak apa-apa Tapi saran saya Mending kerjakan dulu Yang dari saya Pilihan ganda yang dari saya Nanti Yang dari Nanti saya kirimkan ya Teman-teman Link google draft Dikasihkan kapan Nanti setelah kelasnya Tapi habis ini Saya ada kelas Teman-teman Jadi mungkin Agak malam Kayak gitu Oke Thank you Miss or Mr. Archangel Noel Oke Saya suka nih Kalau teman-teman semangat Saya juga tambah semangat Entah bikin soal Entah bikin Pembahasan dan seterusnya Saran apa ada daftar Vocabulary yang sering dipakai Testable Nah Of course ada Miss Jadi pasti ada Yang pakai Yang di akademik itu ada Cuman Saran saya teman-teman Jangan meminta yang udah jadi Kenapa nanti teman-teman Akan terpaksa untuk menghafal Dan hafalan itu bukan belajar Saran saya gini Teman-teman sering-sering latihan Dari latihan itu nanti Pasti teman-teman akan menemukan Satu atau dua Vocab Bahkan Kalau saya ya Teman-teman itu banyak sekali Nemu vocab-vocab baru Ketika dapat soal-soal baru Nah ketika teman-teman Dapat vocab-vocab baru itu Saya mohon untuk ditulis Teman-teman Biar gak hilang Seperti itu Karena sayang banget Kalau hilang Jadi ditulis Dicari Nah itu lumayan Tambahan vocab Teman-teman Kemudian apakah harus menguasai vocab dulu Soalnya pengetahuan vocab saya minim Nah kalau teman-teman mau menguasai vocab Trust me Sepuluh tahun gak akan pernah teman-teman Bisa menguasai vocab Kenapa? Karena vocab setiap tahun nambah Teman-teman bahasa Inggris itu Contohnya Google dulu itu gak ada Google itu baru ada di kamus Ketika Google ditemukan Perusahaan Google Terus ada beberapa tahun kemudian Google berubah menjadi kata kerja Seperti itu Jadi jangan berusaha menguasai vocab Karena vocab itu di dalam bahasa Inggris Ada banyak banget teman-teman Oke Saya pun juga masih belajar juga vocab terutama Jadi intinya Apa namanya Vocab itu sambil jalan Yang perlu teman-teman hajar adalah latihan Nanti disitu teman-teman akan terbiasa Bahkan akan tumbuh ilmu memprediksi Oh ini Walaupun teman-teman gak tau artinya ya Oh ini pasti vocab Sorry Pasti ini voc misalnya Atau pasti ini adalah noun Atau pasti ini preposition seperti itu Itu dari terbiasa teman-teman Anda mengerjakan soal Nanti Kepercayaan diri teman-teman Atau apa ya nyebutnya Ya kepercayaan diri itu Confidence-nya itu nanti akan tumbuh sendiri Dan confidence-nya itu perlu banget Malah justru ragu itu malah Gak enak teman-teman Itu harus dihilangkan Cara menghilangkannya ya teman-teman Harus sering-sering Hajar soal Seperti itu Dapat ya Intinya Semangat Butuh apa-apa Silahkan jawabri saya Butuh soal pun Misalnya yang dari saya udah habis Di buku udah habis Minta lagi Saya masih banyak koleksi Teman-teman Kayak gitu Tapi yang soal-soal dari ETS Saya gak bisa kasihkan secara umum ya Teman-teman Karena Takutnya nanti nyebar di internet Itu aja Jadi saya itu ngasihnya hanya di kelas privat Tapi gak apa-apa Nanti tetep kok Masalahnya saya juga Ketika bikin PPT ini Saya pilihi Saya pilah-pilah Soal-soal yang di internet Yang mirip dengan yang asli testnya yang mana Seperti itu Gimana? Gak ada pertanyaan lagi? Atau nanti kalau ada pertanyaan Silahkan jawabri ya Teman-teman Karena saya habisin Ada kelas lagi Dan thank you so much And have a nice Sorry It's nice to meet you guys Because this is our first meeting Right? And it's a really good impression But I'm sorry for The inconvenience tadi ya Karena saya terlambat tadi But I'm trying not to do that again Like that Thank you so much See you again next time Bless I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And good night everyone Thank you again